Politisi dan pelawak Nurul Komar datangi kantor Kejaksaan Negeri Brebes Jawa Tegak untuk serahkan berkas perkara kasus dugaan pemalsuan ijasa. Sebelumnya Komar dijemput paksa oleh jajaran Polres Brebes dan sempat ditahan sebelum akhirnya dibebaskan karena alasan kesehatan. Didampingi tim kuasa hukum, Rabu pagi politisi dan pelawak Nurul Komar datangi kantor Kejaksaan Negeri Brebes Jawa Tengah. Mereka datang untuk mengikuti pelimpahan berkas perkara dari Polres Brebes terkait kasus dugaan pemalsuan ijasa. Namun saat ditanya wartawan terkait kasus hukum yang menjenatnya komedian yang ngetop bersama grup empat sekawan ini bungkam. Doa biar persolahannya cepat selesai. Agenda pengajian saya masih beruntun ke depan. Sementara ada soal ini hal-hal yang teknis nanti ngobrolnya sama Om Purkon and the gang. Sekalian jalan Pak? Cuma bantu doa saja biar. Sekalian jalan Pak? Mudah-mudahan nanti kebenaran yang terkuat. Sementara biar kejaksaan menyatakan belum menerima berkas perkara Komar secara lengkap. Salah satunya terkait riwayat kesehatan Komar yang terkena asma. Untuk mengetahui kondisi kesehatannya, Komar harus jalani pemeriksaan medis. Sebelumnya, Komar ditangkap polisi di rumahnya di Cirebon, Jawa Barat, Senin malam. Komar diduga memalsukan surat keterangan lulus Pasca Sarjana S2 dan Doktoral S3 untuk mendaftarkan diri dalam seleksi rektor Universitas Muhaddi Setia Budi Brebes beberapa tahun lalu. Sempat ditahan, Komar dibebaskan karena alasan kesehatan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, AINews melaporkan. Jawa Tengah, Unibar, AINews melaporkan.